Shalom teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Alah Bapak yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami manjarkan kepadamu. Atas berkat dan penantaranmu, kami dapat berkumpul di gereja-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkat yang lagi, buka kenlah, timpuh hati dan pikiran kami dalam menunggarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom teman-teman, bahan alkitab kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Saya ulangi sekali lagi, bahan alkitab kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam peranian ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari gandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi bukan berfirman kepadaku, janganlah mengatakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau keutus, haruslah engkau beri. Dan apapun yang kuperintahkan kepadaku, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Tema kita hari ini ialah lahir untuk mencari berkat. Saya ulangi sekali lagi, tema kita hari ini ialah lahir untuk mencari berkat. Apakah saudara-saudara tahu kemertian berkat? Nah, saya kasih tahu ya. Berkat itu ialah berguna atau berbuat kebaikan kepada orang lain. Yerenia adalah seorang nabi yang dibilih dan diutus oleh Tuhan. Sebelum Yerenia dibentuk, Tuhan telah menguruskan dia untuk mencari nabi. Hal itu dikatakan Tuhan kepada Yerenia ketika dia sudah besar tetapi usianya masih muda mungkin seperti kita sekarang. Tetapi, pada saat itu teman-teman, Yerenia menolak utusan Tuhan untuk menjadi nabi karena usianya masih muda dan dia tidak pandai berbicara. Tetapi, karena Tuhan mahal tahu dan ia yang menciptakan Yerenia, Ia tahu isi hati Yerenia bahwa Yerenia itu anak yang baik dan jujur. Makanya, Yerenia mempercaya bahwa Yerenia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga Allah menantakan kepada Yerenia, Janganlah takut akan tugas yang diberikan kepadamu. Tetapi, kepada siapapun engkau berhutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang berperintahkan, haruslah engkau sampaikan. Di ayat 8, Allah juga mengatakan, Jangan takut kepada setiap orang yang engkau jumpai, Karena Allah akan menjauhkan engkau dari semua masalah yang engkau hadapi Selama pelayananmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa di dunia. Itulah yang ditatakan Allah kepada Yerenia. Maka Yerenia pun percaya bahwa Allah akan selalu menjauhkan dia selama pelayanan-pelayanannya. Maka Yerenia pun melakukan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Walaupun dia masih muda. Dia mengabarkan firman Tuhan teman-teman kepada semua orang tanpa pilih kasi. Karena dia percaya dia diberkati oleh Tuhan. Dia memberitakan selalu, dia mengabarkan firman Tuhan dengan senang hati. Dengan penuh kutubhiraan, dia sangat semangat teman-teman dalam mengabarkan firman Tuhan. Dia berbicara kepada semua orang akan firman Tuhan. Ini menjadi bukti bahwa Yerenia adalah anak yang lain untuk mencari berkat. Nah teman-teman, tentunya kita juga pengen kan seperti Yerenia, dia dapat menjadi berkat bagi semua orang, terutama kepada Allah. Nah teman-teman, kalau kita ingin menjadi berkat, tentunya kita harus menggunakan bagi semua orang, terutama kepada Tuhan. Kita juga bisa meniru teman-teman seperti yang Yerenia lakukan. Dia meminta roh kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan. Contohnya teman-teman, kita pasti punya bakat tersendiri. Ada kita yang bintar bernyanyi. Ada yang bintar membaca. Ada yang bintar dalam hal belajar. Kita biasa memakai kan bapak yang ada pada diri kita itu untuk mencari berkat bagi orang lain. Kita bisa membantu teman dalam hal belajar. Kita juga bisa bernyanyi mempunyakan nama Tuhan. Dengan itu, kita sudah menjadi berkat bagi teman dan bagi orang lain. Nah teman-teman, itulah firman yang dapat saya sampaikan. Semoga mencari berkat bagi kita, mari kita bersedih dalam doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.